Intro Pemirsa, kembali kita akan mengalihkan atensi menuju Gor Tegal Selatan Setelah laga sebelumnya melahirkan aksi luar biasa dengan 4 gol Hasil imbang bagi Black Steel menghadapi pendekaan redaktif kali ini Bintang Timur Surabaya yang jual bertahan menghadapi Kinantan Futsal Yang meraih tiket promosi sebagai runner up dan akan ditantang oleh sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya Diego Rios, pelatih anyar dan ini squad pertamanya yang disiapkan untuk bisa menghadapi laga pembuka Ya sebelum dimulai sudah banyak bisa di media sosial beredar bahwa harusnya gelar sudah diberikan kepada Bintang Timur Dengan materi pemain yang dimiliki, mau paket A, mau paket B, mau paket C materinya sangat-sangat merata Menurut saya adalah bagaimana kemudian ada pergantian pelatih Menurut saya tetap akan berbeda rasanya, berbeda tantangannya Karena pelatihnya menjadi baru Dan ini para pemain cadangan, bahkan di bench ada Firman Adrianza, Samuel Eko, Rio Pange, Sao Kisau Ini bagi tim manapun yang berhadapan dengan Bintang Timur Surabaya Kalau benchnya saja seperti ini tentunya sudah menjadi tingkat kesulitan dan luar biasa konsisten bagi Bintang Timur Surabaya Dan jangan lupa musim lalu, gamenya sangat jauh sekali dibandingkan dengan peringkat runner-up 31 poin sudah muncul gelar ketika pertandingan 2 pekan masih tersisa Dan kemudian peringkat kedua hanya mendapatkan 23 poin Jadi kalau kita lihat bagaimana jauhnya Kep ini menunjukkan bahwa musim lalu terlalu superior perjalanan dari Bintang Timur Sehingga sekarang tantangan itu yang harus dijawab Wasip Anang Goni meniupkan peluik tanda kickoff Babak pertama sudah berlangsung sebuah tendangan awal disajikan oleh Singgi Romana Jati Sekarang terus digalakan oleh BTS Kesempatan bagi Kinantan untuk coba merangkai serangan Imron Kembali harus diantisipasi oleh Fatrul Dafa dan juga rekan-rekan Aditya Muhammad Rashid tadi Kembali peluang bagi BTS Aditya Terlalu mudah dan akhirnya di kesempatan ketiga Aditya Muhammad Rashid mampu mengetarkan jala dari Kinantan futsal Dengan sebuah tendangan kaki kiri menuju top corner di sisi kanan Sang penjaga gawang Fatrul Dafa Sinaga 1-0 keunggulan dari BTS Ya Fatrul hanya bisa melihat bahwa bola itu masuk di... Begitu dikuasai oleh bintang timur Surabaya di awal-awal ini Lagi kesempatan menekan dari flank sebelah kanan terus digulirkan oleh BTS Cukup tenang tadi di bawah pressure Bisa saja masuk ke tim nasional Jadi tetap akan menarik tapi bahwa dengan materi yang dibiliki BTS memang disebut sebagai tim yang sangat potensial untuk bisa kembali menjadi juara Ada Fafagi juga yang mempersiapkan timnya cukup baik Terutama dengan datangnya Diego Rodrigo Kali ini buang lagi tekanan dari para pemain bintang timur Surabaya Samuel Eko pun sudah tampil Tidak terlalu banyak perubahan komposisi pemain yang dilakukan oleh bintang timur Surabaya juga ya Bang Selain mereka mendatangkan pemain Laga pertama ini menurut saya menjadi sebuah keberuntungan juga untuk seorang Diego Karena bisa dikatakan pemanasan ya Menghadapi tim promosi runner-up dari divisi sebelumnya Kembali peluang Satu umpan berbahaya Hampir saja tadi Sao Kisaud Kembali mencari ruang tembak Sao Kisaud Dua hadangan mencegah Sao Kisaud Menciptakan goal tambahan bagi bintang timur Surabaya Main yang begitu berbahaya Satu kesempatan bagi Ardian Syaruntuboy Memang karakter dari pelatih yang menjadi sangat penting ya Bahwa ketika kita bicara Brazil Brazil kan bicara pemain yang punya skill individu Dan kemudian dribbling yang bagus Tapi kalau kita bicara Brazil Dia kan bicara soal kolektivitas ya Karena dia lebih suka pemain yang banyak melakukan pasin Banyak melakukan pergerakan Untuk Runtuboy banyak Bola kadang berhenti di Runtuboy Karena dia adalah tipikal pemain stylist Yang suka dengan sebuah seni Ketika dia mendapatkan bola Dan melakukan penetrasi ke pertahanan lawan Tendang bebas kali ini didapat oleh Kinantan FC Satu dari sedikit peluang yang mereka bisa sajikan Untuk mengganggu Ahmad Habibie Di garis gawang bintang timur Surabaya Kita nantikan kesempatan kali ini Akankah dimanfaatkan oleh Andre Armaji Sebuah tendangan keras dari Andre Masih meninggi dari target gawang Ahmad Habibie Aksi bagi bintang timur Salah umpan dari Gava Tadi gagal terusan melibatkan Firman Adrian Kali ini Sempatan lagi bagi Kinantan Juga tidak berjalan mulus Dan tendangan keras Dari Marcus Gava Karena memang dominan saja tidak cukup Kemudian mereka beberapa kali melakukan tembakan Juga bisa dikatakan tidak semuanya on target Attemptnya banyak yang masih melebar ke sisi kanan dan kiri Jadi saya pikir ini memang butuh efektivitas lebih Luang kembali didapat Kesempatan mas gagal Dan bisa menambah keunggulan bagi bintang timur Surabaya Ahmad Habibie ke sisi kiri Satu tendangan Dari pencetak gol pertama Haditya Muhammad Tendangan sudut bagi Kinantan Bisa dihadang dengan satu blok Rian Wirenaldi Tendangan jarak jauh Mudah diantisipasi Serangan coba dibangun lagi dari flank sebelah kiri Singgih Romana Jati Tendangan keras Dari Singgih Romana Jati pun Belum bisa Tepat sasaran Andre Armaji tadi Ada Gangguan terhadap laju Dari Ardian Saruntuboy Pelanggaran Keuntungan bola menjadi milik Dari bintang timur Surabaya Gangguan dari belakang Agung Rufay tadi Agung Rufay tadi agak sedikit terlambat Simur Surabaya berhasil melosakkan 50 gol Artinya bahwa Rata-rata mereka bisa mencetak lebih dari 4 gol Oh kesempatan di mulut gawang Dan sangat disayangkan Bagi Fadu Dafa Ada pergerakan dari Samuel Eko Dengan instingnya Di posisi yang tepat tadi Untuk bisa Menceploskan bola Melewati hadangan penjaga gawang Dafa Sinaga 2-0 Keunggulan dari bintang timur Surabaya Dengan satu upaya apik Dari Samuel Eko Ini adalah kecerdasan dari Samuel Eko Menurut saya Bagaimana dia dalam kondisi Sebenarnya tidak ideal Untuk mendapatkan Andre Armaji Dafa One touch pass yang akhirnya membuka pertahanan Kesempatan didapat oleh Iqbal Sedangannya masih mampu disentuh tadi oleh Dafa Sinaga Ada sebuah kesalahan yang dilakukan Sedangkan sudut Gafa Intercept Tendangan langsung melihat Habibi Meninggalkan garis gawang tadi Tapi Tendangan sang Jualan bertahan Bintang timur Surabaya Sedangkan bagi Coach Diego Wow Satu upaya tendangan Giovanni Kareka Dari jarak jauh tadi Menghujani Gawang Habibi Dengan sepakan-sepakan berbahaya Dari Giovanni Kareka Kesempatan didapat Dan ayam kilatan FC Yang siapa menyangka Bisa menciptakan gol Memangkas keunggulan Kesalahan dari Habibi Dan juga Firman tadi Dimanfaatkan oleh Ade Hendrawan Untuk menekan Dan akhirnya gol Bunuh diri tercipta Iya terlihat bagaimana Anda melakukan Saling menyalahkan Kalau kita lihat Tadi Habibi juga Tidak mau disalahkan Tapi Satu sisi Ada juga reaksi Yang juga sama-sama Untuk menolak Untuk disalahkan juga Ini Saya yang masih Coba saling merabah Ketika Ada Pelatih Anyar datang Diego Rios Juga belum bisa Memberikan Gaya permainan Yang menjadi Ciri khas Dari BTS Tapi Firman Membayar Kesalahan Dengan Satu Aksi Genius Tendangan Luar biasa Diperlihatkan Firman Dengan Kerjasamanya Bersama Gafa Akhirnya Bisa Kembali Membuat BTS Bernafas lega Dengan Lagi Menciptakan Keunggulan Dua gol 3-1 Firman Memang terlihat Betul Bagaimana Dia Ardia Saruntu Boy Saw Kisaut Satu upaya Tendangan Datar Saw Kisaut Kemain yang masih Penasaran Ini Saw Kisaut Sangat ambisius Untuk bisa terlibat Menciptakan gol lagi Bagi timnya Samuel Eko Pasti yang Dibutuhkan Untuk bagian dari Adaptasi Seorang pelatih baru Terhadap kultur Dari Futsal Di Indonesia Saw Pisaut Terganggu Tadi Lanjunya Langgaran Dari Iksananda Ramadan Kick in Runtupoy Rupangestu Balian Runtupoy Reverse pass Cantik Samuel Eko Saw Kisaut Masih bisa Dihentikan Lagi-lagi Oleh Dava Sinaga Ade Hendrawan Berjibaku Menghadapi Hadangan Dari Saw Kisaut Rupangestu Samuel Eko Saw Kisaut Wow Kerjasama Yang hampir Bisa membongkar Pertahanan Dari Kinantan Tendangan Jarak jauh Bisa Diblok lagi Upaya Rupangestu Serangan-serangan Coba ditawarkan Oleh Kinantan Sudah Tiga Kesempatan Dirinya Di babak Kedua Kembali Peluang Lagi Giovanni Kareka Keras tadi Tendangan Cukup Keluasa Dava Firman Andriansyah Gagal Bisa Menciptakan Brace-nya Karena ada Hadangan Off the line Tadi Dava Dengan Fitbol yang Baik Tapi Kareka Menjadi Pahlawan Tidak hanya Piawai Dari segi Offensive Tapi juga Sejauh ini Penampilan Dari Dava Apalagi Ada perkembangan Penampilan Pada pemain BTS Sekarang mereka Lebih direct Juga dengan Variasi-variasi Yang lebih hidup Lagi Daripada pemain BTS Untuk menekan Tapi Dava Sinaga Kembali Lunci kebolehan Ada perubahan Signifikan ya Di babak Penampilan Di babak kedua Yang diperlihatkan oleh Bintang Timur Surabaya Mereka lebih banyak bergerak Mereka juga lebih cepat Dalam mengalirkan bola Dan mereka juga lebih leluasa Ketika bergerak Untuk membuka ruang Wow Baik sekali Firman Tani Gagal Gafal Bisa melewati Hadangan Yang diberikan oleh Andre Harmakan Di zona Pertahanan Dari Kinantan Riu Pagesu Sebuah upaya Yang Masih melebar Fadlan Hussein Andre Harmaji Tempat panjang Sama sekali Tidak efektif Marcus Finisius Gafa Kelta Di Aditya Muhammad Rasid Andre Harmaji Dihentikan oleh Gafa Tempat pendek Dari Isa Nanda Ke sisi kiri Kofi Isa Nanda Pelanggaran Yang jelas tadi Hanya melepas bola Jauh menuju Lini permainan Dari Bintang Timur Surabaya Riu Pagesu Aditya Muhammad Rasid South Ini dia Pemain yang Punya Kemampuan Menciptakan Goal Demi goal Yang sangat apik Tapi sejauh ini Masih Belum bisa Mencah saingan Match pembuka Kualangan dari BTS Di musik kali ini Lepas Riu Pagesu Ataupun Samuel Eko Penasaran Bu Iya Samuel Eko Penasaran Karena berapa kali Dia melakukan tembakan Termasuk tadi Dalam situasi Dia merasa Dia ideal Untuk menembak bola Meskipun kita lihat Apa yang akan Disajikan umpan Oleh dirinya Mencentrasi juga Dari Andri Harmaji Riu Pagesu Menuju tiap Kedua Tegangan Luar biasa Dan akhirnya Rasa penasaran Dari Samuel Eko Sehingga dengan Juga dengan Debut bagi al-bagir Di gawang mereka Salah satu start yang cukup bagus ya Di awal musim ya Dan memang Bisa dikatakan bahwa Ada beberapa tim yang layak Untuk dikatakan Mereka akan bersen Untuk menjadi juara Di musim ini Tentu saja Ada Black Steel Ada juga Bintang Timur Surabaya Dan jangan terlupakan juga Bagaimana Tim Pendekar Yang juga Melakukan perubahan Yang cukup signifikan Dan musim ini Men-targetkan Untuk setidaknya Berada di dua pesat Ini juga kesempatan Yang harus bisa Dengan cermat Dimanfaatkan oleh Para pesaingnya Termasuk juga Black Steel Ya tinggal sejauh mana Kemudian Diogo Rias Rias Kemudian dia bisa Beradaptasi dengan cepat Di dalam tim Sudah kosong Rasit Singgih Romana Kemudian Kemudian dihadapan Dari BTS Menghadapi tim promosi Gafa Dihadang oleh Dava Sinaga Luang penutup Bola gagal Diarahkan ke Gawar Demikianlah Hasil akhir Dimana kemenangan Menjadi milik Dari sang juara Bertahan Bintang Timur Surabaya Tidak tampil Dalam Performa terbaik Mereka Tapi masih bisa Mengakali perlawanan Dari Kinantan FC Dengan Keunggulan 4-1 Dan ini menjadi Laga pembuka Di musim kali ini Berakhir dengan Poin penuh Yang bisa diamankan Oleh Singgih Romana Jati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!